Terima kasih 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 memilih apa yang mau kita lihat, apa yang mau kita dengar, apa yang mau kita tonton itu penting banget ya semua kata ini semua adalah masalah negatif dan positif di dalam pikiran kita di dalam diri kita ada tiga nih, semua alam itu netral ya, sampai kita yang memberikan hati mengalami pengalaman dan berita contoh ini jeruk lemon ya, ketika kita lihat jeruk lemon ini, ini sebenarnya netral, betul enggak? tapi ada yang bilang asem, ada yang bilang enggak tahu, ada yang bilang enggak berasa apa-apa, itu pengalamannya beda-beda kenapa bisa beda-beda? ya karena itu dari komentar dari masyarakatnya, ada juga beberapa orang yang melihat jeruk lemon ini saja coba, ini sangat membuktikan bahwa pikiran itu sangat berdafas, sangat berefek terhadap tubuh seseorang ya, ini mungkinnya gini, Anda melihat jeruk lemon ini, ketika melihat jeruk lemon ini, mungkin di sebagian di antara teman-teman ini ada yang langsung, hmmm, nenda, ya kan? apalagi ketika saya bilang, hmmm, saya suka-sekan jeruk lemon karena, aduh, alasannya itu buat saya asem-asem seger nanti di habis acara ini, di zoom, habis keren ini, saya mau beli jeruk lemon, lalu kemudian saya masukkan ke lokas, dia makin dingin lalu kemudian saya akan potong, lalu saya peres, lalu aduh udah, saya baru cerita gitu aja, itu masukkan ke pikiranan nah, ketika masuk ke pikiranan, langsung, wah, mulai itu muncul reaksinya langsung semakin mudah, ya kan? nah, ada yang enggak, kenapa? ya, karena berbeda-beda, sensitivitas setiap orang itu berbeda nah, kalau misalnya ibaratnya, orang tersebut sering ketepatan dengan jeruk lemon, otomatis ini akan makin kuat di dalam pikiran dia ya, dan otomatis sesungguhnya ini kemarin sekolah semakin cepat, ya jadi, teman-teman, coba-coba pada hajar, jenisnya enggak ada, karena cuma gambar belah nah, kok bisa seperti menelunda seperti aslinya? aduh, jadi siapa yang ngomongin ini? ya, pikiran kita ngomongin ini kita sendiri, ya walaupun enggak ada, tapi enggak seperti menelunda dan seperti rasanya asem, padahal enggak muda ya, nah, inilah dia, ya inilah yang cukup menjelaskan jadi efek placebo tanya, ya oke, jadi, teman-teman ini saya kasih lihat juga satu video bahwa, ini berdasarkan dari penelitian dokter-dokter masyarakat emoto ya, dari penelitian dokter-dokter masyarakat emoto si wanita ini penasaran, oke, apa bener sih? sebagai hal-hal yang pikiran-pikiran negatif, positif itu sangat berpengaruh terhadap tubuh kita nah, jadi dia melakukannya terhadap sebuah apelinnya apelinnya tadi ada yang sesuatu 20-25 hari, dia bilang sesuatu yang cantik untuk memiliki apel, dan sesuatu yang sangat menakut untuk memiliki apel yang sama jadi, saya, seperti itu, skeptik, tapi saya juga berpengaruh, dan saya memutuskan bahwa saya akan melakukan eksperimen ini untuk saya sendiri, jadi, ini adalah hari pertama ini adalah apel, di sini dan sebelumnya ada kembutan merah ini adalah, ini adalah rendah, ini berовор ה� McInc saja tidak terlalu ke输 campe儿 ini ly internalnya, bukanlah � hyvä ini tentang ini selamat menikmati 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 Untuk hal yang terjadi pada diri kita sendiri Ternyata diri kita ya Orang bisa melakukan apapun ke kita Bisa ngomong jelek ke kita Bisa melakukan hal buruk kepada kita Tapi kenapa pilihnya diri kita sendiri Kita mau responnya bagaimana Kalau kita gak melakukan diri kita Gak melakukan pikiran kita Kita gampang untuk merespon negatif Nah disinilah Kenapa kita perlu menyadari Bahwa yang bertanggung jawab untuk hal yang terjadi pada diri kita Yang bertanggung jawab terhadap kesehatan diri kita Terhadap kebahagiaan diri kita Itu adalah kita sendiri Oke jadi teman-teman Makanya penting sekali kita melatih pikiran Untuk kesehatan diri kita Untuk kualitas baik dari diri kita sendiri Bahannya kesehatan kita dapat Juga bonusnya adalah Kebahagiaan untuk diri kita sendiri Pertama kita sadari dulu Pikiran-pikiran kita yang muncul Oke Yang positif pikiran-pikiran itu gak apa-apa Gak boleh ditolak Kenapa? Karena memang itu bagian dari diri kita Jadi sudah program dari sejak lama Gak apa-apa Kita sadari ya Jadi kita menyadarinya Kalau kita gak menyadarinya Itu yang baik Itu yang bahaya Ya kan? Ya ini agak kita kebawa Ya Lalu kemudian kita terima Gak boleh ditolak Ya Kalau kita maunya hal baik aja Gak bisa ya kan? Itu ketatangan ada hal baik, hal buruk Jadi kita belajar untuk menerima Lalu kemudian Setelah kita terima Kenapa ini sekarang saya lagi gampang nih pikir negatif Saya gak mau khawatir Kalau kemas Oke Lalu kita tinggalkan ya Bagaimana caranya? Ya kan sekarang kita mau melatih nih Dari pikir negatif ke positif Kok susah ya? Yang mudah ya? Gak apa-apa juga Ya sampai ibadahnya kita dulu ya Kita terlain sebagai manusia juga Sekarang kita lihat semua orang Ibadahnya yang normal bisa jalan Gak apa-apa juga Tapi cuma Lalu kita lihat baik Dia mau jalan Susah apa-apa Susah apa-apa Susah juga Ketika dia mau belajar jalan Eh cacau lagi Eh cacau lagi Baru berapa lakukan Cacau lagi Tapi gimana caranya? Ini semangat Ayo bisa Akhirnya baju lagi Coba lagi Hati-hati Nah gitu Nah karena gak gampang Ini satu tips Ketika sudah dirimanya Saya katakan Oh ini aku memikir yang jelek Terus ya Kok aku memikirnya sakitin Terus ya Kok aku memikir ini Si mantan yang nyakitin Terus apa-apa Apa itu ya Ini tentang saya Dibikir orang Terus Nah Tapi Coba sekali Ketika kita sudah Memikiran negatif Ketika kita itu Jadi Bukuk Terus jadi Ketika ada senyum Nah Kita ini Kita berubah Outcome-nya Kita berubah Hasil dari duanya Tunggu kita Kita berubah Oke Kita berubah Tindakan kita Poses tubuh kita Ke arah yang Lebih positif Oke Karena positif Kita tegakkan Badan kita Kita senyum Karena senyum itu Otomatis Kali Anda sudah lihat Salah seharusnya Yang video tadi saya Sampaikan Memenai Itu Mengaruh Bagian otak Ketika kita senyum Otomatis Kita mengatakan Ini dipikiran kita Kita terkali Otomatis Dia akan Menunjukkan Kolon baik Kita Itu tadi Jertu mipis Ketika Jertu mipis Tubuh kita Tentu Mungkin Sama Kita Balik Kalau kita Susah Melatih Kita Kita Berubah Kita Berubah Kita Berubah 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 Tidak Positif Seperti hari ini Kita dengeri Kita berdoa Kita baca Tarita Kita berdana Kita berdua baik Kita Berubah Yaitu Lakukan Hal Positif Nah Kita Berubah Seluar Supaya Mengkondisikan Lebih banyak Hal Baik Lebih Dalam Oke Bergaul Dengan Hal Positif Ibaratnya Hal Positif Di dalam Ketika Kita Kita Benar Bte Lagi Apakah Jadi Hal Yang Baik Setelah Menggak Saya Terima Negatif Hasil Lepuk Saya Benar Kita Memang Bisa Tenggu Wakti Tenggu 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 Kita makin terlatih, makin terlantih kita makin ahli, makin terlampil Sama seperti perjalanan kita tadi, atau naik sepeda Awalnya kita juga naik sepeda, kita juga jatuh-jatuh Betul ya, ketika jatuh-jatuh gimana caranya kita bisa naik sepeda? Ya laki-laki, makin lagi, coba lagi, makin lagi, coba lagi Sampai akhirnya naik sepeda kita tidak harus memikirkan bagaimana caranya Sampai telepon, sampai memikir ini, sampai memikir itu Bahkan juga ahli sekat yang tidak menggunakan sepeda Sepeda roda satu aja bisa, ya kan? Awalnya kemana bisa, sepeda roda dua itu jatuh-jatuh, betul kan? Tapi kalau sudah ahli, roda satu pun bisa Oke, lalu kemudian, rumah produk pertama Rumah lama yang ada di kira-kira itu Dengan akimasi positif, terus-menerus dilatih Menjadi kebiasaan baru, atau program baru di dalam hidup kita Ya, ini yang tadi saya bilang, ya Tuh, kena angin saya, gampang badannya sakit, demam Oke, sadari dulu, lalu kita ganti dengan program baru, ya Tuh, kena angin saya, seger, saya topa, gitu ya Ganti dengan kalor positif ini, ya Oke, lalu kebetulnya ini, ya meditasi Ini adalah, kenapa sih? Karena meditasi adalah satu cara yang sudah sangat berhenti Ini mampu untuk membuat kita melatih pikiran kita, ya Kenapa sih dengan meditasi? Ya, karena dengan meditasi maksudnya kita mengkondisikan, kita mau melatih pikiran kita Sama seperti kita itu, ibarnya mau dapat tubuh yang oke, yang bagus Jadi kita kan mengkondisikan dengan apa? Pergi ke gym, ya Atau beli alat, ya Jadi, alatnya untuk kita melatih pikiran, ya Meditasi, ya teman-teman Oke, jadi Jadi, rumah-rumah nama dan afirmasi Afirmasi itu adalah sebuah kata atau kalimat yang dicapkan secara dan ulang-ulang secara yakin dan percaya kepada diri sendiri Ingat tadi, yang ada di awal, placebo Nah, untuk ada yang mendengar ketinggalan, silahkan Anda boleh ulang, ya, dari awal, oke Jadi, teman-teman juga menjadi lebih sadar tentang apa yang kita pikirkan, apa yang kita bercakapkan Apapun kita ucapkan kepada diri kita, akan membuatnya semakin nyata Katakan apa yang kita inginkan terjadi kepada diri kita Nah, afirmasi positif ini bisa diulang, diulangkan kalimat di sepertinya emosi yang kuat, gerakan, suara yang mantap Sehingga kita itu makin dipercaya, makin diakhiri di capai kita tersebut, ya Contoh terlaku afirmasi itu siapa? Kalau mau ibarat yang bertanda, dia kan selalu afirmasi positif di dalam dia Meracuni mental dia, meracuni pikiran dia itu dengan hal positif, hal baik Itu kayak ketami, ya kan Nah, jadi sama ibarat kalau anda seseorang mempikiran negatif, ya, otomatis itu berarti meracuni diri anda sendiri, ya Contoh afirmasi itu, saya sehat, saya gembira, walaupun anda tidak sehat, berarti dia mau gini-gini sendiri, ya, ya Loh, nggak usah pilih bom gini sendiri, ya, tangin aja Nah, masalahnya itu kita memang mengkondisinya belah bumbung diri kita itu dengan sebuah apa Dengan tujuan baik, ya, supaya kita menghentikan kebiasaan buruk kita yang suka membuat negatif menjadi positif gitu tujuannya Iya sih, saya bayangin sekarang sakit-sakit, tapi saya bisa semakin hari, mungkin sehat, mungkin gembira. Dengan demikian, otomatis itu sudah menghidup COVID, tentunya benar harus diikuti dengan perilaku sehat dalam kehidupannya. Biasa pelakas, makanan dimaksudkan karena fisik kita, ini kan sebabnya itu seperti rumah, rumah yang kita tinggalin. Bayangin ini coba-coba rumah baru sama-sama. Satu rumah yang di tinggalin, di luar, otomatis sampai berbeda dengan rumah baru yang tidak di tinggalin. Jadi, rumah baru yang di rawat, otomatis jadinya akan lebih bersih, lebih teratur, lebih tidak akan bosan. Tapi kalau rumah yang kosong, otomatis akan lebih gampang bosan dan sebagainya.